Hari ini kita akan membahas tentang posisi dimana fuse dan relay pada Mitsubishi Triton tahun 2017 ya Jadi langsung saja disini ada relay lampu jarak dekat Relay lampu jarak dekat ini ada 20A nih radiator karena radiatornya ini sudah ekor radiator cooling fan nya disini sudah menggunakan dia jenisnya bukan elektrik tetap konvensional jadi dia ini adalah untuk extra fan ya untuk extra fan terus disini juga ada le lampu ya lampu tile disini juga sama nih lampu fog lamp terus kemudiannya adalah 20 ampere ini untuk transfer ya untuk yang 4WD ini relay klaxon terus kemudian yang ini fusible link 30 ampere ini untuk ABS ini juga transfer ya yang 4WD sedangkan disini fuse fuse klaxon yang ataupun horn terus di sini kembali ini ada Relay lampu jarak jauh ya di lampu jarak jauh ini fog lamp ini lampu jarak dekat juga ya terus kemudian disini ada fuse 20 ampere dua-duanya untuk lampu jarak jauh semua ya ini lampu jarak jauh semua dua-duanya kalau mungkin foto sebelah kemungkinan fuse ini yang bermasalah terus kemudian ada 15 ampere nih dua-duanya ini untuk fuse lampu jarak dekat dua-duanya ini ya di sini Relay lampu jarak jauh di sini ada Relay engine Terus kita kembali ke 20 ampere 20 ampere ini untuk indikator bahan bakar ya keterban bakar disini ada fuse engine juga terus disini ada 15 ampere sama nih ya 15 ampere nih engine ya ini buat indikator bahan bakar terus kemudian ini sudah dirubah ya berarti posisinya tidak sesuai lagi jadi langsung saja tidak apa-apa disini ada ini tadi engine ya dua ini engine disini ada AC disini ada AT kalau diametrik terus kemudian disini ada hazard ya ini terus juga ini engine juga ya engine yang sini ada lampu stop ataupun lampu stop lamp lamp lampu rem kemudian disini ada fusible link 20 ampere ini buat power window ya nombor window terus yang 40 ampere ini buat kunci kontak kontak terus di sebelahnya disini ada relay bahan bakar untuk indikator bahan bakar disini ada relay engine ya di sini kembali ke sini ini ada di sini ada ac ya terus disini ada engine juga ternyata ada banyak untuk mobil jenis ini ya jadi bacanya disini seperti ini seperti ini jadi posisinya front tuh depan berarti posisinya seperti ini ya tuh posisi bacanya seperti ini terus ini yang bagian luar ada lagi di bagian dalam kalau untuk bagian dalam kita harus ngebuka dulu ini itu harus dibuka dulu tuh yang bagian dalam ada disini ada yang namanya disini setilahnya ada etak ya etaknya itu ada disini kalau pada pacero itu ada di sebelah sono di bawah setir pengemudi kalau ini di sebelah kiri di belakang ini ya tuh screennya dan indikator untuk membacanya ada di sebelah sini nih kan tuh di sebelah sini belakang laci ya bacanya seperti ini ini tuh kan jadi yang atas ini atas dua ini tuh ada buat audio ya buat type terus yang bawahnya ini tuh ada 20 hampir ya juga sama fungsinya Aduh ini gandeng sepertinya nah oke ini engine engine yang bawahnya RPM terus yang bawah sendiri ya itu adalah lampu mundur yang yang 7,5 ampere itu lampu mundur terus yang 15 ampere ada lictor ataupun colokan buat hidupin rokok terus yang bawahnya ini untuk mirror mirror geraknya kanan dan kiri ya untuk mirror terus bawahnya kosong ya terus disini yang 20 ampere ini buat wiper ataupun pembersih kaca ini 20 ampere ya terus yang bawahnya ini ada motor blower ya blower kerembusan udara terus yang di atas di atasnya ada dome light ya lampu ruangan ini adalah tirelamp ya ataupun lampu seri yang 7,5 7,5 ini ada lampu seri semua ya terus kita berpindah ke sebelahnya Oke kita ke fusible link ini dulu ya ini buat geser kursi geser kursinya maju dan mundur ini posisinya yang ini buat urus listrik ya celkan listrik yang ini 15 ampere bawahnya ini buat door lock ya ini 15 ampere yang ini buat door lock terus ini dua-duanya 30 ampere buat AC semua ya terus dibawahnya lagi terus yang barisan ini ini buat sunroof jadi tidak pakai karena mobil ini dia tidak menggunakan sunroof ya buat sunroofnya terus kita beralih yang di pojokan itu di pojokan yang paling atas disini ya itulah ada engine juga terus yang disini ada lampu juga ya lampu-lampu seri ya terus kita coba kayak jadi itu posisi untuk fuse dan relay untuk mobil strada triton tahun 2017 Oke sekian terima kasih semoga membantu nih ya 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 ya